Hang Lui Bun Jili tempat puluh Sementara itu jago-jago Ham Ting Kiong yang lain sudah berdiri jajar berbentuk setengah lingkar, semua berwajah beringas gusar menatap Liu Kiam Ting tanpa berkedip agaknya mereka menunggu perintah siap bergerak bersama. Ternyata Ham Ting Leng Mo juga persona kaget oleh pukulan dasyat Liu Kiam Ting tadi, tapi sebagai benggolan iblis sekilas berpikir dia sudah mendapatkan akal, pikirnya, kalau hari ini tidak berhasil mengganyang bocah ini, Ham Ting Kiong takkan bisa berdiri di Kang Ngau, buat apa aku mematuhi peraturan Kang Ngau segala lalu dia panggil Hong Kiat serta bisik-bisik padanya, akhirnya dia bergelak tawa, katanya, Anak muda kau memang hebat, beranikah kau melawan Tian Kan Et Go Antin dari Ham Ting Kiong kami, berdiri alis Liu Kiam Ting katanya mengejek, memang Chai Hei ingin belajar kelihayan ilmu tunggal Ham Ting Kiong, kalian boleh maju bersama, Ham Ting Leng Mo amat gemas, tanpa bersuara dia mengulap sebelah tangannya. Maka bayangan orang bergerak 12 jago kosan Ham Ting Kiong segera bergerak terbagi menjadi 4 mengepung Liu Kiam Ting di tengah lingkaran setiap kelompok 3 orang, satu sama lain saling mengerahkan ilmu sakti mereka berdiri berjajar. Laki-laki tua di tengah barisan sebelah timur mendadak membentak, awas anak muda sambut serangan, kedua tangan terangkat lurus lalu membundar serta disendal, segulung tenaga meneru seperti badai menggulung ke arah Liu Kiam Ting. Dua orang teman di kanan kirinya berbarang menggapai kosong di udara terus menekan, kelihatannya hanya gerakan kosong, padahal secara langsung tiga orang ini telah bergabung melontarkan pukulan dasyat yang mengejutkan. Angin belum sampai deru suaranya sudah melanda tiba mengiris kulit. Mendengar suaranya Liu Kiam Ting sudah siaga, lekas diakerahkan seluruh tenaganya di kedua lengan memukul ke arah lawan. Maka dua kekuatan dasyat dua pihak bertemu di tengah udara. Benturan keras menggelegar, kedua pihak tertolak sempoyongan. Sebelum Liu Kiam Ting menurunkan lengannya, Sultan sudah melengking di belakangnya. Lekas dia memutar tubuh, kedua tangan ditarik lalu dilepaskan pula, kembali dentuman keras menggoncang bumi. Belum lenyap suaranya, dua jalur tenaga dasyat sudah menggencet tiba dari kiri kanan sebat sekali Kiam Ting mengegos, 12 bagian tenaganya dikerahkan di kedua tangan menepuk ke kanan kiri. Diaar, diaar tergencek oleh tekanan tenaga yang tertutup balik, tubuh Liu Kiam Ting terlempar mumbu lima kaki di udara, dada terasa sesak kepala sedikit pening, hampir saja dia terjungkal roboh. Untung otaknya cerdik pandai, meski terdesak tidak gugup, mumpung tubuhnya mumbul ke atas sekalian dia diakerahkan tenaga, kedua kaki memancal ke kanan kiri sehingga tubuhnya terangka tiga kaki pula lebih tinggi, kedua lengan menggaris miring hingga tubuhnya rebah datar di udara. Kiam Ting tahu kalau dirinya melorot turun pasti dirinya akan digempur pukulan dasyat dari kiri kanan dan depan belakang, lebih celaka kalau dirinya digencet pukulan dari empat penjuru sekaligus, umpama dirinya kerahkan seluruh kekuatannya melawan secara keras, Hanya beberapa gebrak umpama tidak terpukul luka parah juga pasti dirinya mati lemah saking lelah. Menuruti adatnya yang keras dan tak mau kalah, apapun akibarnya dia tetap akan melawan sampai titik darah terakhir. Tapi lawan mengeroyok tanpa memegang aturan bulim jikalau dirinya hanya menuruti adat dan melawan secara keras. Bukankah berarti masuk perangkap musuh? Sebetulnya sebagai insan persilatan demi nama dan kedudukan siapapun rela mengorbankan jiwa raga, namun berkorban secara membabi buta adalah perbuatan yang bodoh. Apalagi dia insaf dirinya sedang memikul tugas berat dan mulia demi menegahkan kembali wibawa dan kebesaran nama peruruan, menuntut balas sakit hati leluhur perguruan pula maka dia pantang mati apalagi berkorban secara konyol. Akhirnya Kiam Ting bertekad untuk berjuang pakai otak semangat tempurnya berkobar. Selingkar dia berputar terbang mendadak kedua kakinya memancal terus meluncur ke arah timur laut, kedua tangannya menggempur dengan kekuatan gugur gunung, apalagi tubuhnya menukik dan menerjang turun, perbawa serangannya lebih dasyat, yang diincar adalah orang terakhir yang berkedudukan di paling timur. Saking marah serangan ini betul-betul dasyat bukan kepalang. Tapi begitu dia mulai balas menyerang, seluruh barisan juga ikut mulai bergerak. Tampak bayangan orang di depan matanya, bentuk tubuh lawan mendadak lenyap. Belum di mana angin pukulannya menggempur, tanah dan batu berterbangan, tanah seperti dikeduk sedalam satu kaki dalam arna setombak luasnya. Leo Kiamping sendiri tertolak oleh daya membal yang keras sehingga daya lajunya terihenti, maka tubuhnya pun melorot turun. Belum lagi dia berdiri tegak suara gernuruh telah melanda dari sekelilingnya menindih tubuhnya Kiamping menjublek menghadapi damparan angin besar yang menerjang dirinya, tak tahu bagaimana dia harus balas menyerang. Padahal serangan sudah tiba, tiada tempo buat dia memutar otak, mendadak diakerahkan Kim Kong Puto Aisin Kang, biarlah bertahan dulu sementara. Letak kelihayan barisan musuh adalah 12 pukulan mereka dapat digabung menjadi satu jalur kekuatan yang Makin ketat dan menciut ke tengah gelanggang, pukulan biasa dengan lewekang kepalang tanggung hakikatnya tak mungkin bisa balas menyerang atau melawan, maka betapapun tinggi lewekang seseorang, akhirnya juga akan menyerah kehabisan tenaga barisan musuh memang lihai luar biasa. Untuk Liu Kiamping berulang kali ketiban rejeki, badannya dilindungi ilmu sakti dari aliran hut, dalam waktu pendek dia masih mampu bertahan menyelamatkan jiwa, jikalau orang lain, mungkin sudah mati sesak napas atau jatuh pingsan oleh tekanan hawa pukulan lawan. Akan tetapi Kim Kong Puto Aisin Kang yang sakti tiada bentuknya ini takkan kuat bertahan lama karena tekanan hawa yang makin mengecil ruang lingkupnya, apalagi jarak terlalu dekat. Hanya setengah jam Liu Kiamping sudah mandi keringat, namun dia masih bertahan dan berkutat sekuat tenaga. Dasar otaknya ancer, sambil melawan otaknya bekerja mencari akal bagaimana memukul dan membuat barisan musuh berantakan maka perlahan dia mengendorkan pertahanan ilmu saktinya, maka terasa arus pukulan yang deras makin mengecil ini sumber kekuatannya datang dari arah timur seperti damparan ombak laut yang bergulung-gulung. Setelah mengiktari pertahanan ilmu saktinya ternyata berputar balik lalu bertolak maju pula. Baru sekarang Liu Kiamping teringat bahwa barisan ini dinamakan tiankan, pasti sumber tenaganya datang dari timur, jikalau dirinya turun tangan dari sumbernya, kemungkinan dapat menemukan jalan pemecahannya. Kini Kiamping kerahkan seluruh kekuatan, arus tenaga lawan yang menggencet keras itu menjadi terdesak mengeluarkan letupan-letupan lirih mundur dua kaki. Mumpung arus tenaga lawan belum lagi menggencet maju, mendagak Kiamping kerahkan dua belas bagian tenaganya menggempur ke arah timur sebanyak enam jurus pukulan kali. Ini Liu Kiamping menyerang dengan seluruh kekuatannya, maka perbawa pukulannya bukan olah-olah dasyatnya. Begitu gelombang pasang menggulung seperti amukan angin puyuh ke arah timur, maka terjadilah ledakan-ledakan kecil seperti bunyi petasan belang seorang laki-laki tua di sebelah timur terpukul mundur lima kaki. Begitu orang tua di sebelah timur ini terpukul pergi tekanan arus besar seketika susut sebagian besar. Bahwa pukulannya berhasil melukai seorang sesuai rencananya berkobar sifat gagah Liu Kiamping semangat tempurnya makin berkobar, segera dia melompat maju melesat keluar dari lubang pertahanan lawan, berbareng kedua tangan memukul pula ke arah seorang laki-laki tua yang berada di arah timur pula. Belang di tengah benturan keras diselingi jeritan yang mengerikan, tubuh orang tua itu terbanting setombak jauhnya, darah menyembur tinggi beterbaran di udara, lukanya amat parah, begitu ambruk tak bergerak lagi. Namun belum sempat Liu Kiamping, lolos dari barisan yang jebol di arah timur ini, bayangan orang berkelebat, seorang jago hemping kiong yang lain telah melompat maju menambal kedudukan kawannya yang roboh. Agaknya orang ini juga sudah terlatih dan mahir mengikuti gerak perubahan barisan, karena dia sudah dapat menyesuaikan perubahan barisan ikut berputar dengan lincah. Tekanan arus pukulan dasyat mulai bergolak menggemcet tubuh Liu Kiamping dari berbagai penjuru. Benci Liu Kiamping sudah bukan kepalang, terpaksa diakembangkan pula Kim Kong Put Ho Aisin Kang mengincar sasaran mendadak dia mendesak maju selangkah, secepat kilat dia memukul pula sekuat tenaga. Lolong jeritan terdengar lagi bayangan seorang terpukul terbang setombak jauhnya, roboh untuk tidak bangun lagi. Begitulah secara beruntun setelah terdengar pukulan. Mengenai sasaran satu persatu lawan menjerit kesakitan serta jatuh terguling. Setiap korban pukulan pasti menyemburkan darah hingga berceceran di tanah, keadaan amat mengerikan hanya beberapa kejap 12 musuh yang membentuk barisan gabungan tinggal 5 orang saja yang masih melawan namun saking bernafsu merobohkan musuh, Liu Kiamping sendiri juga kehilangan banyak tenaga, mukanya pucat, napasnya tersengal. Tapi dirinya pantang berhenti dan menyerah. Rasa bencinya terhadap orang-orang. Hengping Kiong sudah merasap ke tulang sung-sung matanya melotot gusar, sambil kertak gigi dia sudah siap menggunakan serangan terakhir yang paling ampuh. Mendadak didengarnya Hengping Lengmu membentak, anak muda, kejam betul hatimu, hari ini tak terampun jiwamu. Dari jarak jauh dia, menggerakkan kedua tangan satu lingkar lalu disodok ke depan, telapak tangannya menepuk ke arah Liu Kiamping. Sebelum tenaganya mengenai sasaran, hawa dingin sudah menerjang tiba lebih dulu. Seluruh hadirin yang kesampuk angin pukulan dingin ini tiada yang tidak menggigil kedinginan ternyata gembong iblis ini sudah melontarkan honting chiangkeng yang ganas dan beracun. Setelah kehilangan banyak tenaga sepantasnya Liu Kiamping bertelit meluputkan diri dari pukulan dingin yang dasyat ini namun wataknya terlalu keras kepala apalagi menghadapi musuh peruruan, sedikitpun dia tidak mau mengalah. Sambil kerak gigi dia kerahkan sisa tenaganya menyongsong pukulan lawan dua gelombang pukulan beradu di tengah udara. Ledakan keras seperti letusan gunung beradu menggelegar, kedua orang tertolak mudur selangkah. Setelah banyak terkuras tenaga murninya, Liu Kiamping masih kuat adu pukulan dengan gembong iblis ini, sungguh luar biasa kemampuannya. Mukanya tambah pucat, sekuatnya dia tekan darah yang bergolak di dadanya, matanya mendelik dan siap siaga menanti serangan lawan bukan main rasa kaget Hamping lengmo, bahwa Liu Kiamping mampu melawan pukulan lukang yang sudah diakinkan hampir 60 tahun lebih, ternyata dia tidak mampu mengalahkan anak muda yang sudah banyak terkuras tenaganya, sungguh bukan olah-olah tanggul lukang bocah ini. Jikalau adu kekuatan dalam keadaan biasa, gelagatnya dirinya juga bukan tandingan bocah ini. Kini mumpung ada kesempatan, lawan sudah terkuras tenaganya, yakin sudah terluka dalam pula, kalau hari ini tidak diganyang sekalian, selanjutnya Hamping Kiong tidak akan aman dan pentram. Amarah menunjang niat cahatnya, lekas diakerahkan tenaga mengatur pernapasan, diam-diam mulai mengerahkan Hianping Inset, ilmu yang baru saja berhasil diakinkan setelah dirinya tetirah sekian tahun lamanya, telapak tangannya berubah mengkilap seperti batu jadeh yang terbungkus kabut putih yang bergulung-belung dari tengah telapak tangannya. Pukulan angin ini berlintikan sumber hawa dingin yang amat keji, disedot dan diserap lewat urat nadi, bila tenaga dikerahkan, hawa yang diserapnya akan membeku menjadi sekeping es dengan tenaga timpukan dapat menyerang lawan dalam setiap gerakan, bila lawan tersambit kepingan es, urat nadi akan buntu dan membeku badam pun kaku dan jiwa melayang, tiada obat untuk menyembuhkan atau menolong jiwanya, jahatnya bukan main hanya tenaga sakti dari aliran hut saja yang mampu menahan serangan dingin ini, tapi jikalau landasan tenaganya kurang kokoh juga pasti kalah oleh kekuatan musuh, maka akibatnya akan lebih fatal. Hianping Lenggo tahu bahwa Liu Kianping meyakinkan ilmu sakti dari aliran hut, yaitu Kim Kong Put Ho Aishin Kang yang mampu menahan serangan gelombang dari ilmu yang dilatihnya, maka sejak tadi dia tak berani melancarkan ilmu simpanannya, terlebih dulu dia suruh anak buahnya mengeroyok Liu Kianping, sekaligus menguras tenaganya. Ternyata Liu Kianping bernyali besar, hakikatnya dia tidak pandang sebelah macu kepada musuhnya, wataknya yang angkuh kapan mau menyerah kepada musuh, maka dia gampang ketipu di luar nasarnya. Setelah beradu kukulan dengan Hemping Lenggo, sebetulnya dia sudah terluka dalam yang amat parah, meski lekangnya tidak ukuran lagi tingginya, tak urung wajahnya tetap pucat palsi, napas pun memburu. Betapa luas pengalaman dan tajam pandangan Hemping Lenggo sekali pandang lantas hati maklum, mana dia mau mengabaikan kesempatan baik ini, maka dia pergencar mengerahkan Hianping Inset. Sudah tentu tujuannya sekali gempur merobohkan lawan begitu tangan bergerak dua gulung hawa beruap putih laksana panah melesat ke arah Liu Kianping. Deru angin yang mendesing keras membawa desis angin yang membesing telinga. Liu Kianping terpesona kaget oleh serangan lawan yang mendadak dan aneh ini, tapi dia cerdik pandai, melihat sikap serius iblis ketua ini dalam mengerahkan tenaga dan ilmunya, dia maklum bahwa lawan akan menyerang dengan ilmu keji beracun, malah lebih jahat dari pukulan Heksat Keng. Walau menyadari dirinya sudah agak terluka dalam, tidak boleh sebarang mengerahkan ilmu sakti, namun ingin hitap adalah kodrat manusia berwatak seperti Liu Kianping yang tidak mau menyerah dan terima ajal. Maka diakerahkan kekuatan Kim Kong Put Ho Ai Sin Keng, apapun yang bakal terjadi, lawan dulu biar akibatnya ditanggung belakangan uap putih dari pukulan lawan yang melesat deras itu sudah dua kaki di depan badan. Ternyata terbendung berhenti dan bergolak di udara karuan HRN Ting Leng Momembatin, ilmu sakti bocah ini memang hebat, setelah luka dalam dia masih mampu melawan sembilan bagian tenaga dingin lohu kalau lawan dalam keadaan sedar bugar, hemping inset yang semula dibangerakan dan yakin dapat mengalahkan muslim manapun hari ini takkan berguna terhadap pemuda yang satu ini, kalau sekarang tidak turun tangan keji, pasti kelak akan menjadikan bibit bencana, benaknya bekerja secepat kilat, sementara tangannya tak terihenti menyerang sambil menambah tenaga. Bles wap putih itu bergulung-gelung, di tengah desis suaranya yang ramai, mendadak wap putih yang bergolak makin keras itu berhasil mendesak maju satu kaki Liu Kianping tampak menggertak gigi, sekuatnya diakerahkan sisa tenaganya dia menahan sambil membusung dada. Ternyata wap putih berhasil didesaknya mundur satu kaki pula. Namun demikian sudah menunjukkan tenaga Liu Kianping yang makin lemah, keringat sebesar kacang mulai menghiasi jidatnya lalu berketes-ketes mengalir ke leher dan wajahnya. Wap putih mendesak maju setengah kaki pula sebentar lagi sudah jelas Kianping takkan kuat bertahan. Sekonyong-konyong dalam saat genting itulah kumandang sebuah suara bentakan lantang, jangan khawatir pangcu lenyap suaranya orangnya tiba, sesosok bayangan kelabu meluncur turun di gelanggang. Jago-jago yang hadir seluruhnya tumplek perhatian menyaksikan pertarungan sengit yang susah ditonton selama puluhan tahun ini, sehingga mereka melupakan keadaan sekelilingnya. Maka bentakan lantang ini menyentak mereka dari lamunan, ingin mencegat juga sudah kaset. Apalagi gerakan pendatang ini amat cepat, sebelum kedua kaki menginjak tanah, dua bayangan hitam dengan jesing. Suaranya yang tajam melesat ke arah kedua telapak tangan Hemping Lengmu. Mendengar suara A.I.Pong Su Teng Chow seketika menyalah semangat Liu Kiyamping, sisa tenaga dalam tubuhnya dikerahkan seluruhnya memperkeras ketahanan ilmu saktinya, hingga uat putih lawan didesaknya mundur pula menjadi dua kaki seperti semula. Baru saja Hemping Lengmu pusatkan pikiran dan tenaganya untuk menambah kekuatan Hianping Inset. Mendadak dua bayangan hitam dengan jesing suaranya yang tajam melesat bagai kilat ke arahnya. Mendengarkan suara memberdakan senjata, dia tahu sejenis pelor besi yang menyerang dirinya, namun jesing suaranya justru lebih keras dari biasanya. Sudah tentu menyelamatkan diri sendiri lebih penting, mendadak dia tarik kedua tangan sambil melangkah minggir ke kiri, di saat mengegos itulan dia menarik balik kekuatan Hianping Inset. Tak nyana begitu dia mengegos ke kiri, dua bayangan hitam yang meluncur datang itu untuk memblok dan tetap menerjang ke arah dirinya. Baru sekarang dia sadar bahwa kedua bayangan hitam ini mungkin adalah yang-yam tang yang sudah lama terkenal itu. Bukankah Taibok Itsyu kecundang oleh sepasang bandulan besi? Sambil tertawa dangdendah yang mengelinjang tubuh. Seret tiba-tiba tubuhnya melesat tinggi tujuh tombak ke udara, di tengah udara dia menekup pinggang seraya menjejak kaki, dengan gaya yang indah gemulai tubuhnya melesat sepuluh tombak jauhnya. Pelor belibis milik Aipong Sud memang bisa memblok dan mengejar musuh karena dikendalikan oleh tenaga dalam, tapi paling tinggi hanya dapat mencapai satu tombak. Begitu Hamping Lengbo melambungkan tubuhnya, maka Yan Yam Tem tak mampu mengejarnya. Lekas Aipong Sud menggapai dengan kedua tangan, dua pelornya dia tarik kembali. Setelah membersihkan badan dan sekedar istirahat, di Hotel Loeng, Aipong Sud keluar jalan-jalan, pikirnya hendak mencari warung untuk mengisi perut, setelah makan malam dia pikir akan segera menyusul Yoki Yamping. Waktu dia memblok ke sebuah gang, mendadak di kaki tembok di pojok jalan sana dia menemukan tanda rahasia. Tanda rahasia Hong Lui Bun, tanda itu menyatakan keadaan gawat dan mohon bantuan, mungkin sudah beberapa hari tanda rahasia itu di sana, karena kehujanan hingga kelihatannya sudah agak buram. Lupa mengisi perut Aipong Sud langsung menuju ke arah yang ditunjuk dalam tanda rahasia, hatinya gugup setengah mati, sejak tadi Pangcu mengejar jejak musuh, belum ada kabar beritanya, sekarang orang kita sendiri memberi tanda sos, persoalan yang satu belum beres timbul persoalan yang lain pula-pula, agaknya tiada kehidupan tentram dan sentosa dalam kalangan Kangou. Dengan perasaan tertekan dan prihatin dia terus bergerak ke arah tanda yang dilihatnya di sepanjang jalan, akhirnya dia memblok beberapa kali dan tiba di tanah Tegalan di luar kota arah selatan. Daerah Tegalan di sini rungkut dengan semak-semak yang subur menghijau, hari sudah menjelang makrib, halimun mulai timbul, orang jalan makin jarang dan keadaan makin sepi dan belukar celoteh burung gagak kriuh dan ramai di pucuk pohon, sayang sekali tanda bahaya perguruan lernyata putus sampai di sini, sekeliling tiada jalan lagi, padahal wekang Aipong Sud tinggi, pengalaman luas, namun dia berdiri kebingungan sekilas dia menerawang sekelilingnya, mendadak dia lompat tinggi ke pucuk pohon, dengan kelincahan tubuhnya dia mengembangkan ginkang berlompatan dari pucuk ke pucuk pohon yang lain matanya memang tajam, dilihatnya di tinggir. Sebuah tanah gunduk di sebelah kiri sana, lapat-lapat seperti kelihatan bayangan sebuah biara yang kelilingi Tegalan, padahal gunung di sini amat liar tiada bangunan apa, apa di sekitarnya. Kehadiran biara Bobrok ini rasanya terlalu menyolok. Kalau tanda bahaya berhenti di sini, kenapa tidak menyelidiki tempat itu? Segera dia melesat seperti terbang ke sana. Pintu biara sudah roboh separoh, figura pun sudah kropos dan tak jelas tulisan apa yang terukir di atasnya, mungkin sudah terlalu lama tidak dihuni dan diurus orang, maka cat pintunya pun sudah luntur, galagasi bertebaran di tepi di pinggir daun pintu, kembali dia menemukan tanda bahaya perguruannya. Penemuannya membuat hatinya girang seperti kafilah yang menemukan Oase di padang pasir, diam-diam dia bersyukur bahwa perjalanannya kali ini tidak sia-sia, apapun harus diselidiki, mungkin sekaligus dapat membongkar muslihat licik musuh kenapa liok pangcu dipancing musuh. Dengan rasa senang dan lega namun tak lepas dari kewaspadaan dia menjejak kaki, secepat kilat dia melesat ke depan pintu. Perlahan dia ulur tangan lalu mengetuk dua kali dengan tanda rahasia perguruan dari dalam nyara mendadak menerjang keluar sesosok. Bayangan menghadang di depan sambil berseru, tunggu sebentar, ibu jari dan jari telunjuk teracung membundar di depan dada. Ai Pongsut melihat jelas, orang ini berusia 30-an, berpunggung harimau berpinggang di ruang, tampak gagah dan cekatan, gerak tanda yang diperlihatkan ini jelas sebagai seorang wakil tocu dari salah satu cabang, maka Ai Pongsut mengangguk, kelima jarinya terbuka lurus tangan kanan terangkat menyentuh pundak kanan lalu diturunkan melihat gerakan itu Ai Pongsut lantas merangkap kedua tangan menjura dan terangkat di atas kepaya, serunya. Memberi hormat kepada Ai Pongsut, Tecu Lieng Siu lakil tocu cabang tongkoan menyampaikan sembah hormat kepada tiang lo, Ai Pongsut tongcao mengulap tangan, katanya dengan tertawa, Lihu tocu tak usah banyak hormat. Apakah di sini terjadi peristiwa genting? Apakah tanda sos di luar itu kalian yang meninggalkan? Seketika merah Natchel Lieng Sin mendengar pertanyaan Ai Pongsut, katanya dengan sedih, demi karunia sucu dan kebaikan tangcu, Tecu diangkat sebagai wakil tocu di tongkoan, membantu tocu cuwi piju lo bunja mengatur segala kepentingan hanglui bun kita di daerah tongkoan ini, di saat aktivitas kita makin maju. Mendadak kami memperoleh perintah kilat dari pusat bahwa segala kegiatan di luar harus segera dibekuk, maka kami segera menunaikan tugas dengan baik. Di saat kita sibuk memberikan info kepada kader-kader kita yang sedang bertugas di luar mendadak puluhan jago-jago kosan hemping kiong yang datang dari bokpak malam-malam menyerbu ke markas, mereka main bunuh, tumpas dan bakar, banyak anggota kita yang gugur, terluka parah, demikianlah nasib lo tecu yang terluka parah di tangan orang-orang hem tingkong, perawakan lieng siu memang kekar dan gagah, namun dia seorang yang tak kuat menahan emosi, beri hati lemah, membayangkan betapa mengenaskan keadaan para saudaranya yang gugur dan terlukai remata pun bercucuran, sambil terisak dia meneruskan ceritanya, waktu itu kebetulan tecu mendapat tugas di luar daerah, sehingga tidak mengalami tragedi yang mengenaskan. Dikala aku kembali, markas sudah menjadi puing mayat bergelimpangan, keadaan amat mengenaskan, seluruh harta milik dan dokumen telah dirampas musuh, Aipong Su Tong Chau bersuara heran dan gemas. Hari itu juga para korban dikebumikan, sambil mengutus orang minta bantuan ke markas pusat, di samping mengumpulkan sisa anggota yang masih hidup untuk merundingkan langkah selanjutnya, tak nyana hasil penyelidikan menunjukkan bahwa para anggota lain yang masih selamat juga sudah diluruk ke rumah mereka, seluruh keluarganya juga diganyang habis-habisan, ayah manjing pun tiada yang hidup, demikian pula kawan-kawan yang diutus minta bantuan ke markas atau ke cabang lain dan kedapatan mati di tengah jalan maka untuk menyelidiki asal-lusul dan tempat berpijak musuh, kami tak berani jauh meninggalkan daerah ini, terpaksa siang malam menyembunyikan diri sambil melacak jejak musuh. Berapa orang kami sebar untuk membuat tanda-tanda rahasia di berbagai pelosok kota dengan harapan ada kawan kita yang melihat tanda mohon bantuan itu segera datang memberi pertolongan. Agaknya harapan kita terkabul dengan kehadiran tiang lalu di sini. Tecu akan berjuang sekuat tenaga, mohon tiang lalu pimpin usaha kita untuk menuntut balas bagi kematian para saudara, selama mendengar cerita darah Aipong Sud sudah mendidih gusar, Matt melotot muka merah pada merambutnya yang jarang-jarangan berdiri. Tapi sebagai seorang kawakan, dia tahu gugup tiada gunanya, katanya setelah menghela nafas panjang, Lihutocu tak usah terlalu bersedih hati, musuh tanggung di sekeliling kita, dalam menghadapi situasi segenting ini pantang emosi, kita harus menghadapinya dengan pikiran dingin, cermat dan sabar. Entah bagaimana hasil penyelidikan Lihutocu tentang jejak musuh. Siapa pemimpin mereka Lieng Sunu membungkuk hormat dan memberi keterangan, musuh tidak punya tempat tinggal tetap namun diketahui ada tiga tempat di kota sering mereka kumpul di sana, tapi kumpul sebentar lantas berpencar pula, maka dapat diduga mereka pasti mendirikan markas darurat di luar kota. Aipong Sud mengangguk maklum, di perjalanan di luar kota tadi bukan mereka juga dipancing musuh, bukan mustahil kejadian itu ada hubungannya dengan peristiwa di sini, maka dia bertanya pernahkah selidiki sebelah barat luar kota. Tak heran sampai sekarang Pangcu belum juga kembali, haya, jadi Pangcu juga telah datang, di mana sekarang beliau. Musuh menyerbu kaki tangannya di daerah barat kota, penjagaan amat ketat. Sudah berapa kali Pecu menyelidik ke sana, tapi akhirnya mundur teratur menghadapi penjagaan mereka yang keras, malah hampir saja jiwa Tecu melayang. Aipong Sud tengcow berkata, waktu lewat daerah barat siang tadi Pangcu dipancing musuh, sampai sekarang belum tiba, agaknya mereka sudah berencana sehingga kami terjeblos dalam perangkap mereka. Urusan amat genting dan tak boleh ditunda lagi, sekarang mari kita bersiap menyambut atau menyusul Pangcu, lieng siun menghiakan, segera dia mendahului bergerak dengan kelincahan tubuhnya menuju ke barat. Sebagai orang setempat, dia cukup apal seluk-beluk daerah sini, apalagi mereka menguatirkan keselamatan seng Pangcu, maka sekuat tenaga mereka mengenjot langkah berlari bagai terbang naik ke puncak barat. Satu jam kemurlan mereka sudah tiba di luar kota. Maju lagi tiga li mereka tiba di pinggir sebuah hutan di saat mereka celingukan memeriksa keadaan sekitar Aipong Sud mendahului bergerak hendak masuk ke hutan. Mendadak terdanggar kesiurangin yang cukup keras, dari suaranya seperti ada tiga jenis senjata rahasia yang menyerang dari tiga jurusan Aipong Sud menghardik, gusar, bangsat berani mati, melompat selangkah, kedua lengan bajunya dikebaskan. Tiga senjata rahasia yang menyerang tiba dipukulnya jatuh di tanah. Sekejap itu, keadaan dalam hutan hening. Aipong Sud Tong Chow yang sudah kenyang berkelana di Kangow menjadi bingung dan tak habis mengerti. Namun keadaan di sini tidak jelas, lawan di tempat gelap bila musuh sudah bersiap di dalam hutan, amat berpahaya bila dirinya dekat masuk ke dalam. Tapi bila mengulur waktu, betapapun tinggi lewakang Liu Qiamping, seorang diri mungkin menghadapi bahaya apalagi seorang diri mana kuat melawan keroyokan musuh banyak bila dirinya datang terlambat, mungkin biar menyesal seumur hit-up, karena bimbang langkahnya merandek. Dengan penuh perhatian dia periksa keadaan dalam hutan, tampak bayangan orang bergerak jelas perangkap sudah diatur diumpama dirinya dapat menerobos penjagaan musuh yang ketat. Li Eng Siu yang berkepandaian rendah tak mungkin mengikuti langkahnya. Untuk mengejar waktu, Keru yang paling tepat adalah melayang dari pucu pohon, di samping lebih cepat juga agak kecil ancamannya. Setelah berbisik-bisik sekejap mereka kerahkan tenaga, sambil bergandeng tangan mereka melompat tinggi ke atas pohon, dari dahan pohon yang satu melompat ke pucu pohon yang lain. Kepandaian silat Li Eng Siu memang tidak baik itu tinggi, namun ginkangnya ternyata cukup memadai di bawah bantuan Aipong Sud lagi, maka dia bergerak leluasa. Tak nyana gerak-gerik mereka sudah diawasi oleh musuh dalam hutan, begitu mereka beraksi, maka terdengarlah suara ser, ser dan keresekan dahan dan daun, senjata rahasia yang tak terhitung banyaknya, dari bawah pohon memberondang ke arah mereka. Gerakan mereka di atas pohon memang terlihat jelas dari bawah, maka serangam pun datang bertubi-tubi. Aipong Sud masih bisa mengebas lengan bajunya, senjata rahasia yang menyerang dapat disampuknya jatuh, sementara kaki masih terus melesat ke depan. Tapi lain keadaan Li Eng Siu yang terpencar ke sebelah kanan, terpaksa dia memutar golok tunggal di tangannya, maka terdengarlah dering ramai senjata rahasia yang dipukulnya jatuh beri hamburan, namun serangan dari bawah memang cukup gencar, apalagi goloknya cukup berat, di atas pohon yang sukar mengerahkan tenaga, maka gerakannya menjadi teri halang, bukan maju dia malah dihadang mundur. Sudah tentu Aipong Sud tidak tega tinggal pergi seorang diri tanpa pikirkan keselamatan Li Eng Siu pikirnya, arahnya sudah kutemukan di sini kalau dia ikut akan membuat beban diriku, lebih baik suruh dia mengundurkan diri keluar hutan dan menunggu dalam persembunyian, dengan pikiran tenang baru aku bisa menghadapi musuh tangguh, segera dia berputar arah melompat mendekati Li Eng Siu serta membisikinya, kembali kedua orang lompat berpencar, Li Eng Siu melompat mundur lalu melayang turun di luar hutan, maka Aipong Sud mengembangkan ginkang tinggi, di antara daun-daun pohon tubuhnya meluncur seperti burung walet melesat jauh ke depan. Setiap dahan yang diinjaknya berpantul tubuhnya lantas melambung ke atas seperti panah yang dijepret dengan pegas, beruntun kedua lengan bajunya bekerja, seluruh hemgi yang menyerang dirinya rontok beri hamburan hanya beberapa lompatan, dia sudah meluncur tiga puluhan tombak jauhnya. Memikirkan keselamatan Liu Qiamping, dia percepat langkah kakinya, ginkang dikembangkan sampai keliwat batas kekuatan kakinya, tubuhnya meluncur seperti segumpal mega, laksana motor terbang di angkasa melesat di atas pohon, dalam sekejap lima puluh tombak telah dicapainya pula. Di saat tubuhnya meluncur dengan kecepatan tinggi itulah, mendadak selarik sinar putih meluncur tinggi dari celah-celah daunan yang lebat, lekasa Aipong Sud mengeram langkahnya sambil berkisar setombak ke tinggir. Daar ledakan yang diserta cipratan kilat api menimbulkan kepulan asap biru dan hijau, sehingga daun-daun dipucuk pobon seperti disambar petir, di samping hangus juga menimbulkan bau yang tidak sedap dicium. Betapapun tinggi lekang dan kufu Aipong Sud taurung kagetnya setengah mati, untung dia sempat menyingkir. Dia tahu pelor beracun musuh amat ganas bila badannya kecipratan sedikit saja, kulit daging pasti akan lecet terbakar tengah Aipong Sud. Kebingungan, dua larik sinar putih kembali melesat dari kiri kanan di tengah udara. Kedua pelor api itu meledak pula secara beruntun. Lekas Aipong Sud menggenjot tubuh menyingkir beberapa tombak jauhnya. Baru saja tubuhnya meluncur turun, sinar biru tampak berkelebat tiga kaki di depannya, kali ini tanpa sempat berpikir, tubuhnya pasti akan hancur lebur dan terbakar oleh ledakan pelor musuh. Untunglah di saat gawat itu timbul akalnya mumpung tubuhnya melorot turun, meminjam gerakan ginkangnya yang tinggi di tengah udara diajungkir balik sehingga kepala di bawah kaki di atas, kedua tangan terulur kedua telapak tangan terangkap ke tengah dengan jurus HWI yang jengwin, burung terbang menyusup ke hutan. Maka tubuhnya menyelinap turun ke dalam rimbunnya dahan-dahan pohon baru saja tubuhnya ditelan rimbunnya dalam pohon, sinar biru itu pun sudah meledak menimbulkan kebakaran yang menjalar ke sekitarnya, asap biru dan hijau tehal melingkupi udara sekitar kejadian, baunya amis dan memualkan, senjata rahasia yang satu ini memang jahat dan beracun. Begitu kaki menyentuh bumi AI pungsut kembangkan kelincahan gerak tubuhnya kaki tangan bekerja, selicin belut dia menyusup ke tempat di mana bayangan beberapa orang sedang bergerak. Dia tahu betapapun kuat daya ledakan dan daya bakar pelor api musuh juga takkan berani ditimpukan dalam jarak dekat, apalagi orang-orang musuh pasti ada. Di sekitar sini, maka dia berlaku cerdik mendesak ke tempat lawan supaya mereka tak berani menyerang pula dengan pelor tapi langkahnya memang tepat dan manjur, musuh merasa di luar dukaan, serempak mereka lompat menyingkir. Sudah tentu AI pungsut tidak biarkan musuh menyingkir, dengan kencang dia mengudak lawan yang dicarinya. Dalam sekejap mereka sudah menerjang keluar hutan. Di depan adalah sebuah ngarai pendek yang bercabang. Keadaan menjadi sunyi senyap tanpa bayangan seorang pun, entah ke mana orang-orang H.M.Ping Kiong, dalam waktu sekejap mereka sudah tidak kelihatan bayangannya. Saat itu senja sudah menjelang, cahaya rembulan bening meredak, puncak gunung mulai dibungkus halimun, angin mulai ni N.G.H. embus kencang, kadang-kadang terdengar gerungan atau lauman binatang buas. Bagi yang bernyali kecil pasti tak berani beranjak setapak pun dari tempat itu. AI pungsut sendiri juga berdiri melenggong. Tapi waktu amat mendesak tiada waktu untuk berpikir, namun dia yakin sarang musuh pasti tak jauh dari tempat ini. Mendadak dia putar tubuh terus berlari ke atas puncak di sebelah kanan. Puncak gunung di sini mencakar langit, tinggi lagi curam seumpama warung bangau berdiri di antara gerombolan ayam. Bagi yang berkepandayan atau ginkangnya rentah jangan harap bisa naik ke atasnya. AI pungsut mengincar arah terus mengembangkan ginkang tinggi, setangkas keras lincah tupai dia berlompat di atas batu-batu cat AS yang runcing dan tajam. Tubuhnya laksana bayangan kebuah yang menjulang tinggi bagai asap mumbul ke udara, dalam sekejap dia sudah tiba di bibir puncak. Padahal mewekangnya cukup tangguh, namun untuk manjat kaep puncak ini ternyata cukup menguras tenaga hingga napasnya agak memburu. Istirahat sejenak segera dialayangkan pedangnya keempat penjuru, gunung gemunung terbentang di depan mata, kecuali hembusan angin yang Membawa pergolakan mega, tiada sesuatu yang bisa dilihat dari tempatnya mendadak di sebelah utara di antara puncak dan batu-batu gunung, dilihatnya ada beberapa bayangan hitam bergerak cepat laksana pelor yang meluncur secara berjangka. Bila dia melihat jelas bayangan itu berbentuk manusia, lekas sekali beberapa bayangan itu sudah lenyap di telan gelap di balik pohon. Dunia kembali menjadi hening dan deku. Tanpa pikir segera Aipong Sud kembangkan ginkangnya meluncur turun dari atas puncak langsung mengudak ke arah utara. Kejap lain bila dirinya sudah hampir mencapai tujuan, mendadak hati Aipong Sud menjadi bimbang malah. Ternyata daerah ini merupakan ngarai-ngarai yang berbahaya dengan dinding-dinding gunung yang tegak di bawahnya bertaburan batu-batu aneh yang sukar di enjak kaki manusia, atau binatang buas pun sukar hidup di tempat ini, apalagi bersembunyi di sini. Tengah Aipong Sud celingukan dan memeriksa keadaan, mendadak dari sebelah belakang kumandang luncuran senjata yang melesat ke arah dirinya. Mendengar suara Aipong Sud dapat membedakan jenis senjata yang menyerang dirinya, dia tahu yang menyerang tiba ini termasuk senjata rahasia yang berbobot berat, jumlahnya pasti lebih dari tiga, lekas dia mengepos miring, meminjam tenaga tutulan ujung kakinya, dia gunakan gaya Ugo Wagyangu, mendekam melihat ke bau, seluruh tubuhnya mendekam ke depan. Lima bintik sinar dingin membawa ekor cahaya biru melesat ke depan dengan formasi barisan BWHOA. Ternyata itulah lima batang jam sinting. Sinar biru menandakan bahwa paku penembus jantung itu berlumuran racun jahat. Sigap sekali Aipong Sud sudah mencelat berdiri pula seraya menoleh ke arah datangnya serangan. Keadaan tetap sepi lengang tiada bayangan manusia, atau setan dia tahu dirinya. Mungkin terkepung dan gerak-gerik sendiri selalu di bawah pengawasan musuh, maka hal ini lebih disimpulkan lagi bahwa tempat ini tidak jauh lagi dari sarang musuh tapi musuh sembunyi seperti kura-kura, kemana dan bagaimana dirinya harus turun tangan. Yang penting sekarang adalah memancing mereka serta mengajaknya bicara. Mendadak diakerahkan tenaga, kaki mengenjot tubuh pun melesat ke arah datangnya serangan. Back itu tubuhnya terapung, dari kanan kiri kembali meniember dua jalur tenaga keras, sebelah kiri ada tiga titik sinar perak yang menyember dari kanan adalah panah pendek bidikan iangan menyerang tiba dari atas dan bawah. Agaknya penyerang MG ini memiliki tenaga dalam luar biasa, maka luncuran MG ini terasa kuat dan deras. Baru saja tubuh Aipong Sud terapung, senjata lawan dari dua arah sudah melesat tiba, sedikit lina pas tiba dan cibera, untung Aipong Sud memiliki gintang tinggi dan latihan yang sudah matang. Lekas dia menarik napas panjang, tenaga dikerahkan dari pusar, dalam keadaan sudah tidak mungkin selamat, dia menjejak kaki sehingga tubuhnya mumbul pula tiga kaki lebih tinggi, jiwanya selamat. Namun Amarah telah melembari hatinya, begitu kaki menutup bumi, sigap sekali dia memutar tubuh, laksana angin lesus cepatnya dia menubruk ke arah kanan. Gerakan Aipong Sud sudah teramat cepat, namun bokongan musluh menyerang lebih cepat lagi. Baru saja dia bergerak angin kencang sudah meluncur pula di belakang, sambil bersuara heran, tubuhnya yang sudah kebacut menerjang ke depan seketika diram sambil menekuk ringgang dan melompat miring ke samping, angin kencang melesat dari pundak kirinya. Sigap sekali dia sudah membalik badan di belakangnya hanya batu-batu aneh saja yang kelihatan, deru angin gunung makin ribut, bayangan orang tidak kelihatan namun. Pengalaman Aipong Sud memang amat luas, sekilas dia menerawang sekililingnya, maka benaknya membatin, pembokong itu jelas sembunyi di sekitar sini, kenapa tidak kelihatan bayangannya? Tapi satu hal dapat dipastikan, pembokong itu pasti tidak leluasa juga bergerak, maka lawan hanya menyerang bila dirinya bergerak entah dari depan belakang atau kiri-kanan, maka dapatlah diduga bahwa persoalan terletak pada batu-batu gunung yang aneh-aneh itu. Tapi setelah aku bergerak baru lawan menyerang, kalau aku tidak bergerak mana bisa aku memeriksa gerakan musuh sekilas dia mengerut kening, maka tersimpul sebuah akal dalam benaknya. Diam-diam dia mengerahkan tenaga, tiba-tiba tubuhnya berkelebat secepat roda menggelundung dia berputar ke belakang kecepatannya memang amat mengejutkan. Musuh yang sembunyi itu memang tak berani bertindak, karena hal itu akan memperlihatkan posisi mereka sembunyi. Hanya sekejap Aipong Sud sudah berputar ke pinggir sebuah batu besar. Diam-diam dia perhatikan batu besar itu jelas bukan tumbuh secara alamiah, tapi memang dibuat manusia, cuma buatannya sedemikian api sehingga selintas pandang orang tidak akan bisa membedakan, tapi setelah diperhatikan orang akan menemukan sebuah celah lobang di permukaan tanah. Waktu dia kerahkan tenaga mendorong, batu itu bergerak hatinya makin curiga, tekadnya untuk membongkar rahasia musuh makin besar. Segera dia pasang kuda-kuda kedua tangan mendadak mendorong batu besar itu. Letak di tengah suara pecahan keras, batu itu sudah terpukul jatuh separoh dan mengeluarkan suara bergentam, jelas bagian bawah tanah kosong. Aipong Sud menduga di bawah batu ini mungkin terdapat sebuah kamar bawah tanah yang cukup besar, segera dia jemput batu besar serta dibantingnya keras berulang kali dentam suaranya makin. Nyaring menandakan bahwa memang benar di bawah ada ruang kosong. Akhir kali dia angkat batu besar hendak membantingnya pula. Mendadak seorang membentak di belakang, sahabat berhenti saja, hematlah tenaga dan sambutlah ini, belum habis bicara terdengar pula suara ser, 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 senjata rahasia menyerang dirinya pula. Aipong Sud lompat delapan kaki ke sebelah kanan, namun sebelum kakinya berdiri tegak dari kiri terdengar pula bentakan, sambut lagi yang ini, serumpun cahaya perak laksana hujan memerondang kepada dirinya. Aipong Sud masih terapung, sinar perak itu sudah dekat di tubuhnya. Dia kerahkan tenaga di kedua lengannya, mendadak dia menepuk kedua tangan ke tanah belang batu gunung di bawahnya terpukul hancur berterbangan dengan dibu membumbung ke udara. Meminjam daya pantut pukulan kerasnya itu, tubuhnya melenting mumbu lima kaki, di tengah udara menekuk ringgang menjejak kaki, tubuhnya meliuk setengah bundar dengan ge indah meluncur dua tombak jauhnya. Bila dia berdiri tegak pula, maka dilihatnya sekelilingnya sudah berdiri delapan orang setengah umur berseragam ketat. Mereka menduduki posisi Pat Kua di atas sebuah batu besar, dirinya terkepung di antara kedelapan orang ini. Masih sempat Aipong Sud meneliti lingkaran musuh, setiap jarak dua langkah dari kedudukan setiap orang itu terdapat sebuah batu yang menonjol keluar dari permukaan bumi setinggi satu kaki lebih jarak setiap batu dan bentuknya sama satu dengan yang lain. Jadi batu-batu ini diatur dengan barisan Pat Kua yang lihai. Aipong Sud juga seorang kawakan kangong, selintas pandang lantas dia tahu bahwa posisi Pat Kua ini memang sudah diatur sebelumnya, tapi sebelum dirinya merabah seluk-beluk lawan, betapapun dia tidak mau dijadikan bulan-bulanan serangan mereka dan mandah diserang belaka, apapun dirinya harus berjuang memancing tahu asal-usul mereka dia tahu batu barisan terletak di arah selatan yang dinamakan Kian Kiong, sengaja dia bergelap tawa ke arah selatan, serunya, para sahabat, tengah malam mencegat perjalananku, entah apa maksud kali secoba jelaskan, orang yang menduduki posisi Kian Kiong di selatan ini berusia paling tua, sudah lebih lima puluhan tahun, dia terkekeh dingin, katanya, inilah daerah terlarang Hemping Kiong, kita bertugas atas perintah maka kami harap Tsuon datang dari mana dan kembalilah ke asal tempatmu. Urusan lain kami tidak tahu. Diam-diam Aipong Sud bersyukur dalam hati bahwa dirinya berhasil menemukan sarang musuh, dilihat gelagatnya untuk maju lebih lanjut, dirinya harus mengalahkan dulu delapan orang ini. Maka sambil bergelak tawa dia berkata, ada sebuah persoalan lohu bertandang kemari, sebelum berhasil mana boleh pulang dengan tangan kosong, jikalau kalian tidak keberatan, tolong tunjukkan jalan, kalau tidak. Belum habis bicara orang tua itu sudah membentak, jangan berlagak tua bangka, Hemping Kiong kapan pernah takut terhadap musuh, mumpung ada kesempatan lekas pulang saja, kalau membandel disinilah kuburanmu, kalau sudah mampus, menyesal pun sudah terlambat, berdiri Alisa Ipong Sud, katanya, konon Hemping Kiong merajai kaum bulim di daerah utara, mendapat sanjung puji dari golongan hitam maupun aliran putih, namun menurut pandanganku tak lebih hanya komplotan bajangan tengik belaka. Men cegat dari keroyok segala, memangnya beginilah. Orang-orang Hemping Kiong menyambut tamunya, lalu dia menambahkan umpama kalian tidak mau menunjukkan jalan, maka jangan sesalkan bila lohu menerjang dengan kekerasan, nah para sahabat sambutlah, diam-diam dia mengincar sebuah tonggak batu kecil, terus menjejaknya tubuhnya melompat empat tonggak batu yang lain, kaki lantas menutul batu besar yang terletak di Lekiong, tenaga murni dari pusar dikerahkan dengan, jurus Hun Lyong Tem Jiow, naga mengulur cakar di balik mega, memukul ke arah laki-laki tua di selatan itu. Pukulannya menerbitkan segulung angin deras. Laki-laki tua di selatan segera melangkah miring berganti posisi di atas tonggak batu yang lain, sambil berkelit dia merogoh turun, dua jarinya menepis ke urat nadi di pergelangan tangan Aipong Esut. Lekas Aipong Esut menarik lengan kanan, kaki kanan terulur ke kiri belakang, berbareng telapak tangan kiri menerobos lengan kanan, menyerang dengan Tem Tuwichi yang ketulang rusuk kanan lawan daya pukulannya, deras dan keras dilandasi tenaga dalam. Laki-laki tua di selatan ini ternyata juga seorang yang ahli menilai serangan, begitu Tem Tuwichi yang tiba lekas dia menjorok selangkah sambil memutar tubuh hingga arahnya terbalik, berpindah langkah menggeser kedudukan, kedua tangan didorong bersama ke lambung Aipong Esut. Tidak leluasa Aipong Esut menyambut secara keras pukulan lawan dengan sebelah tangan, tubuh bergerak mengikuti tangan yang berputar melintang ke kiri melampaui empat tonggak batu, kaki kirinya berpindah ke batu besar yang berada di posisi tingkiong. Laki-laki yang bertugas di tingkiong segera membentak, sambutlah, dengan juru sihekshou siniu, macan kumbang meliup tinggang, kedua tangannya menggempur ke arah dada. Serangan bagus, Aipong Esut menyambut dengan hardikan keras, dengan gaya tongcu patut dari bawah membalik ke atah, jari-jari kedua tangan terayun ke bawah, menyelinap di tengah kedua tinju lawan lalu mendadak terpentang melebar. Laki-laki setengah umur yang menduduki tin kiong sudah selap menarik serangan merubah gerakan. Di tengah jalan mendadak Aipong Esut menarik tangan kiri, tenaga tarikan telapak tangan kiri untuk membuang pundak kiri ke belakang pula, sementara tangan kanan bergerak dengan Kim Pau Chi yang tetap memukul lawan geak. Perubahan Aipong Esut sungguh teramat cepat dan tangkas, jelas laki-laki yang menduduki tin kiong ini bakal terpukul jatuh dari batu besar yang didudukinya. Tapi pada saat yang genting, itu, Aipong Esut juga merasa adanya segulung tenaga dasyat menyerang tiba dari belakang. Didengarnya seorang menghardik, sambut seranganku demi keselamatan diri sendiri, Aipong Esut dipaksa menarik balik tenaga dan pukulannya. Di saat mengganti tenaga itulah tenaga murni yang berpusat di pusarnya dikerahkan lewat telapak tangan kiri, berbareng kaki kiri pindah kedudukan ke samping kiri, dengan jurus Giyok Bong Tsu Hoan Siu, ular sanca membalik tubuh, hingga sergapan musuh tidak mengenai tubuhnya. Penyergap dirinya di posisi ke kiong tadi. Melihat kawannya yang menduduki posisi tin kiong bakal terpukul jatuh, sengaja laki-laki tua yang menduduki posisi le kiong ini tak hiraukan keselamatan diri sendiri menyergapai Pong Sud menolong temannya. Namun demikian, laki-laki setengah umur itu tetap tergentak mundur tiga langkah baru berdiri tegak pula. Benci Aipong Sud bukan kepalang kepada laki-laki setengah umur ini, dengan kedua tangan segera dia. Menyelinap mengirim serangan, kedua telapak tangannya mencengkeram de menabas tulang pundaknya. Laki-laki tua ini tak berani melawan, lekas dia melompat dan jungkir balik dengan gaya burung jumpalitan, kedua tangannya bergerak mengendalikan keseimbangan tubuhnya beruntun dia harus melompati jui kiong dan tiga tonggak batu lagi baru berhasil berdiri pula. Sebab sekali Aipong Sud sudah berputar arah begitu serangannya luput kaki kanan menutul tonggak batu, tubuhnya melompat maju ke tonggak ketiga di kedudukan kam kiong serta menyerbu ke depan laki-laki setengah umur yang beralah di sebelah batu. Laki-laki setengah umur di sebelah barat memang sudah siaga melihat Aipong Sud melompat datang, mulutnya menggeram, kakinya menggeser berpindah ke dudukan, tubuh malah mendesak emau lalu menyerang dengan jurus Ye Uliong Tam Jiow, naga berenang ulur cakar, hanya dengan sebelah telapak tangan dia menepuk ke ulu hati Aipong Sud. Diam-diam Aipong Sud mengeluh, kenapa malam ini dia menghadapi jago-jago kosentangguh, tiada satupun lawan lemah, lekas dia menyingkir ke kanan menduduki tonggak ketujuh di Iheng Kiong, namun menggerakkan tubuh ke arah kanan, kedua tangan terbalik, telapak tangan kiri terbentang keluar menabah surat nadi telapak tangan kanan sebat sekali memukul Hoa Kei Hiap di dada lawan laki-laki yang menduduki kan Kiong lekas merendahkan telapak tangan namun tenaga pukulannya malah didorong ke depan, sebat sekali dia berputar badan berkisar ke belakang kanan Aipong Sud, dengan gaya Seiju Yow Tau, singa mengjeleng kepala, kedua tangan miring didorong keluar, meniara NG tinggang belakang Aipong Sud. Kaki kiri Aipong Sud menutul ke tonggak batu kelima dari Heng Kiong di belakangnya berbareng, kedua tangan ditarik. Ke belakang, ujung kaki kanan menutul tonggak batu lalu mendadak diputar ke belakang, tenaga penuh dipusatkan di kedua tangan, tubuhnya mengendap ke bawah dengan siang tuwi siang menggempur pundak laki-laki yang berada di kan Kiong. Laki-laki setengah umur di kan Kiong segera menuburkan badan ke depan dengan gaya bing hao hujun, harimau galak mendekam di balik cagak, sehingga pukulan Aipong Sud luput, lalu dengan tigu king tu, kerbau besi meluku sawah, tangannya merogoh kemaluan Aipong Sud teng cao. Aipong Sud teng cao melihat serangan ini, diam-diam diakerahkan siantian ciulat tenaga dikerahkan di ujung kaki, tubuhnya melambung ke atas terus jumpalitan mundur ke belakang. Padahal tempat itu bukan tanah lapang, orang mana belah sembarangan lompat dan jungkir balik maju mundur tanpa meninggalkan tonggak batu, setiap langkah berpindah kedudukan harus menggunakan kung fu asli, sasaran tepat injakam pun harus penuh perhitungan, karena batu-batu yang ditata menurut kedudukan dan bentak barisan sudah diperhitungkan dengan baik setiap jarak tepat satu langkah, tak boleh kurang atau lebih mesk hanya satu senti. Kedepan atau melompat ke kiri kanan boleh dilakukan dengan tubuh terapung ke atas hingga beberapa tonggak dilampaui, namun untuk jungkir balik ke belakang, betapapun murni kepandayanmu, jelas sukar sekali untuk mengincar kedudukan secara tepat. Karena didesak oleh serangan laki-laki setengah umur dekan kiong terpaksa Aipong Sud mengembangkan permainan berbahaya, di saat tubuh terapung, tubuhnya berputar setengah lingkar, kaki tepat hingga di atas tonggak batu keempat dekun kiong kero bertempur di atas barisan pat kua seperti ini, meski pihak menjaga barisan hanya berjaga tidak menyerang. Namun bila kau memasuki daerah penjagaannya, maka kau akan menghadapi pencegatan dan didesak mundur supaya tidak menerobos keluar kepungan, tapi laki-laki setengah umur yang berjaga dekun kiong justru menyikir tiga tonggak batu ke arah barat. Dengan gerakan berat kim kiao cian, dia incar Aipong Sud terus menyerangnya. Dalam waktu yang sama laki-laki yang berada dekan kiong juga menyusul tiba dengan jurusin leong tukak, naga sakti membuang sisik, menyerang Nong Huyat di belakang batuk kepala Aipong Sud. Serangan dari dua arah ini dilakukan secara ketat dan keras, gaya serangan kim kian cian dari laki-laki tengah umur dari kun kiong lebih cepat, maka tenaga pukulannya pun tiba lebih dulu. Aipong Sud menggerakan tubuh ke depan, dengan gerakan sektempian menjojoh lengan kanan laki-laki setengah umur di kun kiong, di laki tihiatnya kejojoh, pasti lengan kanannya cacat seumur hitop, mendadak terdengar laki-laki tua. Di arah selatan membentak, kembangkan barisan. Delapan orang yang berjaga di empat penjuru serempak menyiakan, seluruhnya bergerak melangkah maju setindak ke kanan lalu berputar gerakan berkeliling ke kiri. Mendadak di tengah bentakan keras, empat bayangan orang tampak menyerang maju, masing-masing memukul sejurus pukulan ke arah tengah.